Sari kata oleh SDI Media Makanya ketika ditanya Seseorang yang jumpa dengan Habib Umar bin Abdul Rahman Jawabannya Hati dan Allah Ini Robi' al-Adawiyah itu juga seperti itu Kemudian Robi'ah ditanya Apakah kau menginginkan Kematian wahai Robi'ah Ini orang gak punya dosa Gak pernah benci dengan siapa pun Sampai sama setan pun gak benci Pernah ditanya Robi'ah ini pernah ditanya Robi'ah Apakah kau benci setan Jawaban Robi'ah Hatiku sebagai ruangan Dimisalkan ruangan Penuh dengan kecintaan Allah Maka tidak ada sedikit pun ruangan kosong Untuk membenci siapa pun Al-Galb Warab Beliau ditanya Apakah kau Menginginkan kematian Apa jawaban beliau Wahai penanya Kalau aku maksiat Atau khianat Sama manusia Aku gak berani Berketemu Dengan orang tersebut Karena malu Aku kalau maksiat Sama manusia Atau khianat Sama manusia Punya salah Dengan manusia Mau ketemu aja Saya gak berani Malu Maka bagaimana Ketika aku Maksiat kepada Allah Aku Bukan karena takut Sakrat Atau maul Ataupun semuanya Cuman ketemu sama Allah Ini dengan wajah apa Dengan modal apa Padahal Dalam riwayat itu Robi'ah Adawiyah itu Setiap harinya Tidak kurang dari 50 ribu kali Salawat kepada Rasulullah Ketika ditanya Robi'ah Ya Robi'ah Ini Robi'ah sudah umurnya Sudah 60 tahun mungkin ya Tapi Salawatnya 50 ribu kali Ditanya Robi'ah Kau salawat 50 ribu kali Buat apa Dia jawab Aku salawat 50 ribu kali Bukan untuk apa-apa Cuman aku pengen Membanggakan Rasulullah Agar Rasulullah Nanti berkata Kepada para nabi Sebagaimana dalam hadisnya Fa'inmi mubahin Bikumul umam Yaumal kiamah Aku akan banggakan kalian Di hadapan para nabi Dan umat-umatnya Kelak di hari kiamat Saya ingin Rasulullah Berkata seperti ini Di hadapan para nabi dan Rasulullah Ajuz umati Orang jumpu di umatku aja Simbok-simbok umatku Sehari salawatnya 50 ribu kali Itu yang aku inginkan Aku dibanggakan Rasulullah Cuman Rasulullah itu Supaya gak malu Di hadapan para nabi Itu aja Ini Hebat Beliau ditanya Tentang surga Rabi'ah Kau Pengen gak surga Jawabannya beliau Singkat Al-jar Qabladdari Orang itu Kalau mau cari rumah Lihat tetangganya dulu Saya masuk surga Itu bukan karena surganya Tapi bertetanggaan Dengan Rasulullah Itu yang saya inginkan Seperti kata Imam Ali bin Muhammad Al-Hagashi Ketika ditanya Tentang surga Beliau mengatakan Fi jannatin Mashaqani min wasfiha Illa lihub Likawunil hubbifihi Khayyana Bukan surga Dengan kenikmatannya Yang membuat aku rindu Tapi yang membuat aku rindu Karena di surga Ada kekasihku Muhammad S.A.W Maka ketika beliau itu ditanya Kau pengen mati Jawabannya Aku gak punya modal Untuk jumpa kepada Allah Malu Karena dengan kematian aku berjumpa dengan Allah Ini 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 pelajaran Buat kita Orang yang ibadahnya Kayak gitu aja Merasa berdosa Merasa hina Kita ini ibadahnya apa Kok terus merasa dirinya Punya kedudukan Merasa dirinya Sudah bersih Merasa dirinya Orang yang baik Merasa dirinya Orang yang gak salah Kayak sudah punya hubungan Langsung dengan Allah Dan Rasulnya Apa Model kita ini apa Wung hati yang masih kotor Kalau Robi Tadi ditanya Bencing gak kau kepada setan Jawabannya Gak ada ruangan Untuk kebencingan Kepada siapapun Kalau kita Siapa yang gak kita benci Tonggoy ya di benci Koncoy ya di benci Sampai ustad di benci Kita siapa yang gak kita benci Yang orang soleh kita benci Orang yang memperjuangkan agama Kita benci Orang yang ahli ibadah Kita fitnah Terus gimana kita menghadap Kepada Allah Maka itu Ayo persiapkan diri kita Untuk menghadap Kepada Allah Dengan hati yang bersih Dengan hati Yang suci Yang tidak ada kesombongan Dan kebencian Kepada siapapun Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!